Halo assalamualaikum, jumpa dengan kobetani pada kesempatan ini kobetani ingin membuat video tentang pesticida pesticida apa yang saya pakai dan dari mulai saya penyemprotan pertama sampai sekarang dimasuk usia generatif jadi pesticida apa dan bagaimana cara aplikasinya saya akan membuatnya video pada kesempatan ini oleh karena itu sobatani apabila memang cara kobetani ini bagus tolong minta dukungannya dari channel kobetani ini agar bisa berkembang untuk berbagi kepada seluruh petani nah pesticida yang ada di dalam pertanian ini macam-macam sekali dan cara aplikasinya macam-macam sekali sobatani ini menurut versinya kobetani pada saat yaitu usia vegetatif ataupun masa pertumbuhan selalu menggunakan pesticida yang disitu kalau dari insektisidanya yang bisa merawat dari batang dan daun sehingga pertumbuhannya tidak terhambat baik itu dari hama yang sifatnya hama itu adalah sejenis serangga yang kelihatan dalam makannya merusaknya ataupun merusaknya seperti jangkrik dan sebagainya dan juga seperti begicot respo dan sebagainya terus yaitu dari penyakit yang disitu penyakit berupa yaitu jamur ataupun ya spura-spura ataupun bakteri maka disini kobetani berbagi tentang pesticida yang dipakai dari mulai tanam sampai saat ini nah untuk nanti pada saat usia generatif terus saya memakai yang lainnya saya juga akan akan berbagi ini khususnya dari saya mulai tanam sampai ini usia memasuki usia generatif nah ada pun insektisidanya saya selalu memakai yaitu bahan aktif abamektin terus imidacloprid terus yang itu mohon maaf saya dilupakan di yang di merk dagangnya itu aktara terus memakai yasitrin boleh yasitrin boleh bifentrin itu sama jadi yasitrin itu ada yang di ekoset ada yang yang yasitrin ada yang supermetrin ya supermetrin bahan aktifnya supermetrin maka dalam hal ini akan saya jelaskan kenapa saya memakai itu terus cara aplikasinya bagaimana itu dalam video ini akan saya jelaskan untuk supermetrin saya pakai setiap penyemprotan karena supermetrin ini yaitu barangnya ataupun insektisidanya murah tapi khasiatnya bagi yang sudah tahu itu masalah bagus banget dan setiap penanam cabai itu sebenarnya harus memakai itu untuk apa untuk menjaga menjaga yaitu tentang pentil ini ataupun ya bunga-bunga yang sudah apa sudah kelihatan ataupun itu pada saat dia masih ditanam sehingga jangkrik pun tidak tidak berani mendekat karena baunya dan juga kandungannya terus saya campur dengan kalau hari pertama saya pakai yasitrin ataupun supermetrin itu itu bahan aktifnya itu saya campur dengan aktara karena apa ya aktara itu bisa membasmi sejenis kutu-kutuan ataupun kutu kebul nah kita lihat situasi dan kondisi 5 hari berikutnya saya tetap memakai yaitu supermetrin terus dengan abamektin nah itu penyemprotan yang yang berikutnya dan itu juga melihat situasi dan kondisi apabila tidak ada tripnya nanti kita ubah kita ubah untuk penyemprotan yang ketiganya itu supermetrin dengan kalau memang ada kendala dari ulat sobat tani itu pakelah dengan prepaton supermetrin dicampur dengan prepaton terus dicampur dengan pupuk daunnya pupuk daunnya itu tadi saya bicara tentang insektisidanya terus kalau pupuk daunnya saya merekomendasikan atau mengajak kepada sobat tani berbagi yaitu yang nitrogennya tinggi cari aja yang nitrogennya tinggi sehingga nanti dalam masa pertumbuhan itu akan bagus karena sesungguhnya masa pertumbuhan itu membutuhkan nitrogen yang sangat sangat banyak dan hasilnya ada di daun-daun seperti ini bisa hijau-hijau seperti hijau-hireng seperti ini sobat tani padahal mohon maaf di sekeliling tetangga kebetani banyak yang nanam sedang kondisi diserang bule punca saya alhamdulillah ya seperti ini terus untuk perekatnya saya memakai yaitu perekat yang murah-murahan aja yang harganya sekitar satu liter itu harganya kurang lebih 30 ribu itu aja melihat situasi tempat ataupun ya mungkin lain toko juga lain harganya seperti ya bom setik ying setik ataupun agri setik ataupun yang murah itu mantap seperti itu nah yang kemarin saya memakai cap tombak ataupun itu merek dagangnya tombak jadi itu silahkan yang penting ada perekat perata penembus ya terus pembasah itu juga ya jadi seperti itu yang pentingnya ada ada penembusnya maka dalam hari ini kobe tani berbagi yang saya ulangi untuk insektisidanya saya memakai yaitu bahan aktif super metrin terus abamectin terus imidacloprid terus saya satu dilupakan bahan aktifnya apa tapi merek dagangnya yaitu aktara seperti itu itu untuk perawatan pada saat dari mulai tanam sampai seusia ini nah untuk fungisidanya mohon maaf sebatani fungisidanya ini sekalipun belum saya pakai kecuali kalau memang dari awal kita nanam kok ada dia genting ada bercak daun daunnya rontok-rontok tinggal tiga batang yang tinggal tiga lembar yang dipucuk daun itu maka kita perlakukan yaitu memakai fungisida tapi ketika tidak maka saya sampai saat pun belum memakai fungisida saya memakai fungisida nanti akan berbagi juga kapan saya memakai fungisida dan apa fungisidanya saya akan akan berbagi juga ini khususnya pada saat usia yaitu vegetatif dari mulai malam sampai usia segini itu tadi dan itu saya selalu yang sipermetrin itu saya tidak ketinggalan dicampur hari ini dengan misalkan abamectin hari ini dengan imidacloprid ataupun imidacloprid dengan aktara itu sama juga kalau ada metomil boleh bisa tapi saya selalu memakai yaitu sipermetrin terus saya tambahkan dan melihat situasi dan kondisi tapi yang sipermetrin itu saya memakai terus jadi dua dua racun ataupun dua insektisida yang setiap saya menyemprot ini yang tidak saya tinggalkan jadi kalau soal pupuk daunnya saya ganti-ganti yang disitu kadang memakai yaitu yang disitu rendah sedang nitrogen nitrogen P nya juga sedang K nya juga sedang nah nanti di usia generatif ini sempat ini mulai penyemprotan mungkin dua kali lagi saya akan berbagi tentang yaitu penyemprotan di usia generatif saya memakai pupuk daunnya apa terus ataupun pupuk yang saya semprotkan terus juga pupuk yang di bawahnya apa ini akan saya lakukan untuk perawatan cabai saya ini dan saya akan berbagi terus terlepas sobat tani memakai ataupun tidaknya cara kobet tani ini saya tidak tahu yang penting saya berbagi tentang yaitu tanaman cabai saya yang dari tahun 2019 ada 2020 ada dan ini 2021 saya saya juga melakukan yaitu pembuatan video berbagi nah kalau tentang sekali lagi daun yang di bawah seperti ini sobat tani ini bukan daun yang yang dia rusak karena dia tahu daun di bawah sendiri nah ini sudah memang daun daun tua walaupun memang ada kelihatan bercak tapi tidak tidak apa-apa kalau dia yang di atas atas ini seperti ini buah daunnya maka dia termasuk rusak nah ini ini kan di bawah sendiri sobat tani ini bawah sendiri jadi yang ini ini tidak apa-apa ini memang memang sudah tua dan ini harus harus jatuh ini juga yang di bawah sendiri ini harus harus jatuh jadi tidak apa-apa seandainya terjadi seperti ini tapi kalau dia di ranting-ranting di atas sini kok ada terjadi seperti itu sobat tani maka itu dilakukan yaitu penyemprotan pakai fungisida jadi itu cara berbagi kopet tani ini mohon maaf ada yang bertanya di kolom komentar belum di anjir saya sedang melakukan yaitu proses pembuatan anjir yang di sebelah sana saya post dulu yaitu untuk sudah saya anjir ini sobat tani sudah saya lakukan penganjiran ataupun pasang tajar yaitu untuk menjaga biar dia tidak roboh apabila nanti sudah berbuah itu tadi sobat tani sobat tani sudah tahu semuanya bahwasannya saya setiap penyemprotan yaitu melakukan dengan digandakan ataupun dengan double yaitu tentang insektisidanya adapun pupuknya bisa berganti-gantian saya selalu memakai seperti grain top itu ya hanya 5 nitrogennya tapi bisa digantikan dengan yang 27 yaitu pandungan N pada saat masa vegetatif harus yang yang tinggi-tinggi nanti untuk setelah ini mungkin saya memakai yaitu semprotan kalsium jadi untuk kalsiumnya karena selama ini saya tidak tidak saya banyakkan kalsiumnya karena apa kalau saya banyakkan kalsiumnya sama dengan saya banyakkan fungisidanya maka ini akan akan berhenti dulu dia setelah yaitu terkena kalsium dia pemikirannya adalah tentang pembuahan ini saya akan bukin apa batang dan rantingnya dulu untuk tempat buah baru setelah nanti diagak subur karena ini memang benar-benar penanaman ya kemarin melawan cuaca sehingganya itu dalam penanamannya itu kurang begitu sempurna untuk kesuburannya dan untuk penanaman di lahan janda ini kebetulan yang satu role ini ini adalah penanaman plastik saya ini di lahan janda jadi nanti saya insyaallah akan berbagi untuk dua minggu berikutnya ataupun mungkin dalam satu minggu ke depan karena ini nanti setelah ini saya akan menunggu sedang menunggu yaitu proses jadinya POC buatan saya sendiri kemarin setelah jadi saya akan berbagi juga tentang dosis dan aplikasinya dari kemarin saya sudah omongkan tapi karena ini baru dua hari saya sudah bikin video lagi maka belum jadi itu istilahnya bikin POC nya itu belum sempurna untuk diaplikasikan sehingganya ini sambil menunggu saya tetap berbagi di dalam perawatan dari mulai itu saya semprot pertama lima hari sekali semprot terus sehingganya apabila ada kendala kita bisa mengetahuinya dan saya mohon ini sebagai sedikit ilmu rahasia dari saya setiap pagi baru meletakkan dari sejenis bontot ataupun bekal saya bekerja di ladang saya taruh di pondok saya langsung keliling keliling melihat situasi dan kondisi daun yang kemarin misalkan kemarin nyemprot itu gimana perubahannya apabila memang tidak ada kendala dalam satu hari dua hari itu artinya penyemprotan kemarin itu bagus tapi kalau ada perubahan yang disitu perubahan makin buruk artinya obat yang saya aplikasikan kemarin itu harus saya cepat-cepat ganti dengan obat yang lain bahkan takarannya ya mohon maaf kalau saya tidak berbagi di dalam takarannya ataupun dosisnya sobatani sudah lebih tahu karena ada di label waktu kita membeli itu sudah ada semua tepatilah apa yang ada di label itu kalau bisa diperkecil kalau memang belum ada serangannya jadi dilebih kecilkan dari dosis itu ini plastik ini plastik lama lahan janda nanti akan saya bikin caranya untuk menyuburkan karena tanaman ini baru dipupuk di lubang lubangnya saja bagaimana caranya untuk bisa dia maksimal makan apa yang ada di dalam plastik ini karena di sana kemarin sudah saya buka bahwasannya di tengah itu sepertinya sudah kering kerontang benar tanahnya musim panas terus tidak dibuka jadi nanti kebetani akan berbagi agar tanaman tetap subur ini punya kebetani ini lahan janda sobatani yang sini tapi yang yang sebelah sana yang sebelah sana sobatani sebelah sana sampai ke sana itu plastiknya plastik plastik baru dari awal saya bikin video dari kemarin sudah saya syutingkan saya kira cukup untuk disini untuk pertemuan kita pada sore hari ini yaitu bercerita tentang dari awal saya nyemprotnya sampai saat ini caranya yaitu seperti itu saya double terus tentang insecticidanya pupuknya kita carikan pupuk daunnya yang nitrogennya tinggi terus pupuk di bawahnya insyaallah sudah saya berbagi ini tentang yang saya semprotkan terus abamektin itu jangan dilupakan dan kalau dalam keriting nya itu sudah di abamektin kalau masih keriting itu banyak di kolom komentar bertanya itu gantilah dengan yang Pegasus itu ataupun Agus Agus itu juga ada jadi merek dagang dari pesticida itu ada juga yang mereknya Agus itu juga ada dari akarisidanya seperti itu maka insyaallah akan akan sembuh seperti punya kopetani ini daunnya Alhamdulillah banyak yang dia walaupun seperti ini sobatani ini sempurna bagi saya tidak ada gendala yang macam-macam saya kira cukup disini untuk pertemuan kali ini sukses untuk seluruh petani Indonesia wassalam wassalam sempurna 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 selamat menikmati